Intro Pemirsa yang belum subscribe GUNUNG GIDUL televisi bisa klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami HGTI atau Himbunan Kurukunan Tani Indonesia tingkat daerah istimewa Yogyakarta Sabtu 1 September 2018 mengadakan rapat plenoti perluas dengan mengundang 5 tim formatur HGTI kebatian kota se-daerah istimewa Yogyakarta hadir Ketua Dewan Pengurus Provinsi Prof. Ali Agus serta pengurus HGTI tingkat DIY dan tim formatur HGTI Kabupaten Kota di DIY menurut Prof. Ali Agus bahwa kegiatan hari ini HGTI DIY mengumpulkan seluruh tim formatur HGDI se-DIY untuk menyamakan visi dan misi dari Himbunan Kurukunan Tani Indonesia dan persiapan pelantikan pengurus HGTI tingkat Kabupaten Kota di DIY tak terkecuali Kabupaten Gunung Kidul yang akan dilantik maksimal di bulan September ini Selain itu, tim pertemuan ini juga mengadakan soft launching peresmian sekretariat pelabangan HGTI DIY Agenda hari ini adalah terabat treno pengurus HGTI Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk melakukan konsolidasi langkah-langkah kerja yang akan dilakukan oleh HGTI jadi salah satunya adalah mengembangkan pasar yang terbanyak offline maupun online kemudian melakukan program-program edukasi, training kepada para petani, para praktisi dan juga mungkin pelaku usaha yang berminat untuk mengembangkan sausa di bidang banyak termasuk agro-turism kemudian konsolidasi internal dalam konteks ini adalah kepengurusan HGTI Kabupaten dan Kota akan segera dilantik atau disempurakan untuk pengurusannya kita paling lambat September itu semua yang kita lantik September kita akan lantik semua kepengurusan Kabupaten Kota kemudian sekarang ini sudah terkonsolidasi kita akan segera melakukan percaya orang-orang kita dan pelanjutan Imawan Muhammad Arif dan Muhammad Ari Rawan mengabarkan dari Kabupaten Sleman daerah Istimewa Yogyakarta untuk Gunung Kitul TV sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati